Halo guys, gue Elim dan welcome to my youtube channel Dan di video kali ini kita bakal bahas mending gak cahutau atau yalan Soalnya banyak bert yang nanya di video short bahkan past life Jadi gue bikin kontennya aja ya Oke sebelum masuk konten, jangan lupa like dan subscribe biar kalian ini sebagainya berkembang Oke asal aja kita masuk dalam konten, so let's go kita ke konten Oke, gue mulai dari hutau ya Hutau adalah DPS Pyro yang sakit banget Dan salah satu DPS yang masih meta juga Masa di spiral gue liat-liat, klik spiral nanti masih masuk-masuk aja dia sama monsternya Jadi masih bisa pake hutau Tapi di maknya tinggi pasti ada bayarannya ya Biar adil gamenya, kecuali punya duit kalian Hutau C0 itu lumayan ribet mainnya Oleh dia main di HP rendah dan juga main charge attack Otomatis stamina habis Stamina habis, HP rendah, kali kena pukul bisa ke surga hutau kalian Ada beberapa cara buat tutupin kelemahan dia ini Yang pertama paling gampang dan kalo kalian punya duit Yaitu bisa ambil C1 Soalnya dia gak konsumsi stamina kalo charge pake amtas skill Itu buat yang ada duit Atau yang udah nabung banyak Cara yang lain bisa pake tanker Kalo kalian punya jongli, itu bagus banget Soalnya durasi perisanya lama dan bisa lindungin futau kalian Cuma kalo gak ada, berarti kalian harus pake tanker bintang 4 Dimana biasanya durasi sama CD Cidanya lumayan ngajak lay lah Cuma bisa diakalin dengan main timing Jadi pas utama amtas skill, kalian kasih perisai dia dulu Jadi main timing aja Dan juga artifact crimson yang udah pernah nyari Ya tau lah betapa busuknya itu artifact ya Jadi perlu persiapkan mental kalian juga ya Lanjut ke Yelan Yelan ada support hydro yang bagus banget Mana hydronya bagus Dia bisa kasih buff juga Dan dmgnya juga sakit sebagai sub dps Dia cocok di banyak tim Yang pasti ya tim yang butuh hydro ya Contohnya kayak vaporize atau belum Apalagi bisa buff dmg dps kalian Cuma ribetnya palingan ngurusin statusnya aja sih Soalnya dia 4 status Yaitu HP, critical, red dan dmg, dan juga ER Soalnya dia butuh ER juga Buat rotasi tim Dia bersih selalu tersedia HP biasanya dia tuh 30 ribu lebih ERnya 180an Kalau bisa 200 lebih bagus Critical 1 banding 2 Jadi emang ribet di statusnya aja sih Jadi gameplay gak ada yang ribet Mana yang bagus? Kalau yang butuh dps silahkan ambil hutao Kalau butuh hydro support silahkan ambil Yelan Kalau yang butuh dua-duanya Sebenernya agak ribet sih Gue lebih rekombendasiin ambil Yelan Soalnya dia cocok di banyak tim Sedangkan hutao dmgnya gede Tapi tim dan gameplaynya emang agak ribet Kalau Yelan kan dia fleksibel timnya Cuma dengar-dengar hydro arcon itu support Dan biasanya arcon itu Best di elemen bahkan di rollnya masing-masing Dari Fenty ya Fenty bagus sih Cuma ada kasua aja Ini tetep bagus Dongli the best di Gio Raiden the best di Electro Nah Hida apalagi Jadi si vocalords ini Dengan-dengan bakal sebagai support Kemungkinan besar Yelan bakal kalah sama vocalords Tapi itu masih lama sekitar Agustus-an lah Jadi rekomendasi gue tetap Yelan Kalo ya di PSP 4 juga gak kalah banyak Ada Xiangling, Yanfei Atau kalian gak mau ribet critical bisa main belum Tinggal pake Kuki, Kolei, Epsidendro Ya banyak gitu Jadi Yelan banyak karakter yang bisa cocok sama dia Apalagi kalo kalian rebutan Xingqiu di Spiral Yelan bisa jadi pengganti Xingqiu Jadi masing-masing tim ada hydro support yang mantap Cuma kalo Hutao kan emang agak ribet Karena kalian harus build team berdasarkan Hutao Dan biasanya main Vapo Otomatis cuma tim Vapo Atau gak tim Melt Tapi gue balikin lagi ke kalian Ini cuma saran Kalo kalian emang mau Hutao Apalagi dia waifu kalian Ya silahkan aja Apalagi ada Xingqiu di banner dia Dan dia DPS yang masih meta sampai sekarang Tapi rekomendasi gue tetap Yelan Kalo kalian bingung Karena dia cocok di banyak tim Wajah sih Oke sekian dari gue Ini cuma saran ya Bisa diambil atau engga Itu terserah kalian lagi Soalnya kan itu akun kalian Kalian yang nentuin Kalo ada pertanyaan Saran atau koreksi Bisa komen aja di bawah Yaudah Sekian dari gue Jangan lupa subscribe Kalo kalian suka dengan konten yang gue bikin Dan jangan lupa like juga Karena saya membantu Algorumat yang ini Thank you for watching See you guys next video Stay healthy dan stay safe I love you guys Bye bye